Hadirin Satu kita akan mulai Sulit berbuat maksiat Ingat aja mau maksiat Ini Allah menyaksikan Jadi kalau ada yang apel gitu Ada siapa di rumah? Ada Allah Silakan Pasti udah dengerin Cepat-cepat keluar Pas nelpon Saya I love you Kita belum halal Gak usah lap-lapan kita Gak usah merayu Yang atur jodoh Allah Allah mendengarkan obrolan kita Oh jangan terlalu sore lah Tidak Saya gak kuat Naksir ngobrol sama kamu mah Terus ngomongan Allah terus Gak jadilah ya Saya mau melamatnya Alhamdulillah Saya baru selesai istiqarah Ya Allah Kalau baik mudahkan Untuk dunia ratz saya jodohkan Kalau tidak Jangan Sekarang Mas nelpon Mau memutuskan Berarti Allah Mengabulkan Terima kasih mas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah menyaksikan Keobrolan ini KPK Mas susah payah Mengapa Menyadap Setiap saat Allah mendengarkan Lempeng aja Juga dalam Melamar Melamar Naksir Kenapa Menguminang Tidak usah Lebay Tidak usah Pinjem jaket Teman Itu Allah tahu Saudara pinjem jaket Yang wajar Wajar saja Mau melamar Pekerjaan Lempeng Allah menyaksikan Tinggal kita minta Kalau tempat kerjaan ini Baik Berkah Untuk dunia Herat saya Mudahkan Kalau enggak Jangan Tidak harus Tempat yang kita Lamar itu menjadi Tempat kerja kita Walaupun katanya ini Fasilitas bagus Gaji gede Yang penting Iman jadi kuat Tidak Gaji gede Enggak kuat Iman itu Masyiatnya gede juga Yang kedua Kalau kita sudah Yakin Allah Maha Menyaksikannya Sudahlah Ada orang Tidak ada orang Allah ada Berbuat baik Berbuat saja Orang tahu Orang tidak tahu Allah tahu Enggak usah segala Diposting Mengapa Segala dipostingan Pengen orang lain Tahu Kita lagi tahajud Lagi Baru bangun Langsung posting Bangun Sahabatku sekalian Bangun Seperti Tiga malam Terakhir saat Mustajam Benar Ngebangunin orang Atau Pengumuman Kita sudah Bangun Eh iya Itu Allah tahu Niat dibalik Setiap Sahur Potret Kekuatan Hanya darimu Ya Allah Walaupun Hanya dengan Pedang Engkau Yang mematret Selamat Sahur Sahabatku Sekalian Ingat Sahur Daud Atau Kenapa Diumumkan Itu kan Lebih ingin Diketahui orang Kalau amalan Fardu Sunnahnya Sunnah itu dilakukan Boleh gak juga Gak apa-apa Orang lain tahu Seperti saudara kemasjid Fardu Mau kemana Kemasjid Bagus Tapi kalau amalan Sunnah Tidak perlu Semua orang tahu Hati-hati Jangan sibuk Mikirin Follower Yang menilai Itu Allah Bukan follower Dan saudara Banyak follower Asal tahu Sih follower Itu memfollow Yang lain juga Bukan punya saudara Follower Saya sekian Padahal Setiap orang Follower Seperti Majelis Ta'lim Wah Majelis Ta'lim Banyak Padahal Di Bandung itu Ada beberapa Pengajian Itu-itu aja Dia datang kesini Datang kesini Dan tiap itu Ngaku-ngaku Itu jamaah dia Gak perlu Ngaku-ngaku Ada orang Tidak ada orang Lakukan saja Kebaikan Allah ada Allah maha Menyaksikan Dabiah Dan ei Mastika Dabiah Dabiah selamat menikmati